Keluarga Indonesia bahagia Sahabat keluarga Indonesia Topik kali ini adalah mengenai peran suami dan peran istri Yaitu kepala dan penolong Nah tapi kepala penolong itu peran yang bagaimana Seiring dengan perubahan zaman di era milenial ini Sekarang kan wanita pinter, rohani, sukses, karir, kerjaan lebih banyak Sehingga muncul juga fenomena yang lain Misalnya perceraian hari-hari ini adalah 70% oleh wanita Wow ini 5 tahun terakhir bisa 60-70% perceraian justru oleh wanita Ini bisa disebabkan karena masyarakat saat ini tidak siap dengan perubahan ini Atau kegagalan di dalam memahami peran suami dan peran istri Ada juga yang bertanya begini Kalau 30-50 tahun yang lalu gitu ya kan Suami bekerja, istri di rumah Nah suami bekerja, istri di rumah dan pegang uang Nah kalau misalnya istri yang bekerja, suami yang di rumah, suami yang pegang uang dong Gimana ini? Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari Apapun keadaannya, apapun zamannya Maka kita akan menggunakan prinsip yang sudah teruji Melalui segala zaman Yaitu prinsip yang ada di dalam firman Tuhan Yang mengatur mengenai peran suami dan peran istri Untuk memahami tugas pria wanita Maka kita belajar firman Tuhan Dalam kitab kejadian pasal 2 ayat yang kelima belas Tuhan berfirman di sana Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya di taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Artinya laki-laki diciptakan Tuhan untuk bekerja, untuk berkarya Laki-laki harus rajin Berapapun hasilnya, paling tidak rajin dulu Jangan males, kalau males itu yang wanita jengkel Ditolong kok malah lari Ditolong kok malah pergi Jadi laki-laki tetap harus dalam bagian memelihara, mengusahakan taman Punya usaha, punya pekerjaan Punya sesuatu yang dilakukan untuk menghidupi keluarga Nah kalau tidak cukup Nah makanya Tuhan berkata Tidak baik manusia itu seorang diri saja Tidak baik suami itu sendirian saja mengusahakan taman Kejadian 2.18 Tuhan berfirman Tidak baik manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong Nah maka tugas istri adalah menolong suami mengusahakan taman Menolong suami memelihara keluarga Menolong suami menghidupi keluarga Dengan cara apapun yang dia bisa lakukan Yang sesuai dengan minat, bakat, dan talenta Serta kemampuan dan kesenangannya Nah istri menolong dengan apa yang dia bisa Kalau dia pandai mencari uang Boleh saja dia menolong justru dengan mengurus perusahaan Bermain saham Sedangkan bapaknya mungkin dia lebih sayang anak Dan menjadi bapak rumah tangga Sebenarnya tidak bermasalah Asal dua-duanya dilakukan dalam tujuan yang sama Yaitu menghidupi keluarga Yang tidak boleh adalah kalau masing-masing punya dunia sendiri-sendiri Punya tujuan sendiri-sendiri Suami kepala terutama dalam hal bertanggung jawab Punya tujuan menjadi imam dalam keluarga Dan punya niat rajin sebagai orang yang bertanggung jawab Untuk menghidupi keluarga Kalau istrinya menolong sesuai dengan minat, bakat, dan talentanya Dia bakat cari uang Ya cari uang saja ya Masak, makanan bisa beli, baju bisa beli Tapi dia harus mencintai suami Dan mencintai anak-anaknya Karena dia menolong suami memelihara keluarga ini Nah kalau dua-duanya saling berperan dan melengkapi Mestinya bisa menumbuhkan relasi yang kuat Karena saling membutuhkan, saling menolong Maka dua orang akan menjalani hidupnya dengan bahagia Nah peran antara suami dan istri ini sebenarnya tiap keluarga bisa berbeda-beda Karena itu yang penting sebenarnya membangun kesepakatan Suami perannya apa, istri perannya apa yang masing-masing bisa menjalankan dengan senang hati dan bahagia Karena seorang suami pragmatik sama melankolik atau kolerik Pasti gayanya berbeda Antara orang yang dominan sama tipe pendiam tentu yang berbeda Tetapi kalau disepakati dan masing-masing menjalankan dengan senang hati Maka kesepakatan ini akan membawa dua pribadi Dalam hidup yang saling melengkapi, saling menopang, saling menolong Maka ini membawa pada kebahagiaan Itulah inspirasi pernikahan dari saya Jarot Wijanarko Salam bahagia, luar biasa Warga Indonesia bahagia Terima kasih telah menonton!